Intro Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron badai pasti berlalu episode nanti malam Edisi 26 Juni 2021 Di episode kali ini kita akan disukukan dengan adegan yang menarik ya guys Yang pastinya akan membawa kita ikut merasakan alur suasana ceritanya yang menarik Seperti di episode kali ini, Leo meminta Siska untuk mau digendong olehnya Karena Leo tahu ya guys bahwa saat ini kaki Siska itu masih terasa sakit Akibat pelah reta yang ingin menabrak Siska dan mencelakainya Namun sepertinya disini Siska masih malu-malu ya guys Dan Leo mengatakan kepada Siska bahwa seharusnya Siska itu tidak perlu malu Karena saat ini mereka itu sudah menjadi suami istri Dan di sisi lain ada seseorang yang menemukan jenazah di bawah jurang Dan Dr. Corey yang melihat jenazah itu langsung saja beranggapan bahwa itu adalah Helmy Namun kita juga tidak mengetahui dengan pasti ya guys Apakah jenazah yang ditemukan di bawah jurang itu adalah benar-benar Helmy atau bukan Dan jika itu benar-benar Helmy pastinya ia telah meninggal ya guys Karena jenazah tersebut ditemukan di dasar jurang yang dalam Kira-kira apakah Helmy masih hidup ya guys Dan di sisi lain sepertinya Tante Marissa itu tidak sepenuhnya menyukai Siska Seperti di episode kali ini Ia sengaja membuat Siska menderita Dan dia mengatakan bahwa ini adalah hari pertama Dimana dimulainya penderitaan Siska Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi Jika benar-benar Tante Marissa itu akan menyiksa Siska Dan di sisi lain Sepertinya Pak Diki meminta bantuan Leo untuk memberikannya sedikit uang Akhirnya Leo pun memberikan sejumlah uang kepada Pak Diki Dan Pak Diki sangat berterima kasih kepada Leo Dan mengatakan kepada Leo Bahwa ia tidak sia-sia menikahkan anaknya dengan Leo Jika dilihat-lihat seperti ini Sepertinya Pak Diki itu seolah-olah menjual putrinya sendiri ya guys Saksikan kelekapan ceritanya di sinetron pada pasti berlalu setiap hari di HGTV Dan saya akan ambil terus info terupdate lainnya di sini Terima kasih